Halo Style Lovers, ketemu lagi sama aku Cherry Stylo. Sekarang aku lagi di Pasar Baru nih, tepatnya di depannya Harko, Pasar Baru. Nah, mall ini tuh terkenal banget karena di dalamnya ada tukang jahit, ada pelalatan salon, dan lain-lain. Aku mau cek nih kira-kira di dalam ada toko-toko apa aja yang menarik dan bisa aku rekomendasiin buat Style Lovers. Jadi kalau kalian penasaran, ikutin jalan-jalan aku hari ini ya. Tapi sebelum aku masuk, kalian jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia dulu kalau belum. Yuk! Halo Style Lovers, sekarang aku lagi ada di Harko, Pasar Baru, dan aku lagi ada di depan salah satu optik yang ada di sini, yaitu Java Optik. Nah, aku lihat optik ini tuh punya banyak pilihan softlens yang menarik. Sekalian aku mau tanya, kira-kira sekarang tren model softlens tuh yang banyak diminati tuh kayak gimana sih? Jadi bisa buat referensi Style Lovers juga. Jadi kalau misalnya Style Lovers, ada yang lagi nyari softlens buat baik itu sehari-hari, ataupun buat acara-acara tertentu, bisa langsung ke Java Optik di Harko, Pasar Baru. Yuk, siwak telengkapnya. 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 Mbak, aku mau nanya dong sekarang kalau softlens, tuh biasanya orang-orang lebih suka yang warnanya kayak gimana sih? Untuk saat ini, si kebanyakan orang pilih yang warnanya terang. Yang warnanya terang justru ya? Justru terang. Kayak apa tuh contohnya, abu-abu gitu? Ya, yang paling ngetrend sih saat ini abu-abu, coklat gitu, biru juga masih, cuman lebih banyak ke abu-abu. Oke. Itu biasanya buat occasion kayak apa tuh? Buat acara-acara apa? Acara pemotretan, kantin, wedding, atau mungkin yang wisuda gitu ya. Betul, iya. Karena kan biar kalau difoto, itu lebih kelihatan. Kalau misalnya difoto lebih kelihatan warna softlensnya kalau warna softlensnya terang gitu ya. Betul, diimbangin sama makeup. Kalau makeupnya tebal, udah pasti kan kalau softlensnya itu lebih terang. Oh iya, bener-bener. Jadi buat style lovers yang mau wedding, atau mau wisuda, atau mungkin ada photoshoot gitu, lebih baik emang memilih warna softlens yang lebih terang ya. Karena untuk mengimbangi sama makeupnya juga. Karena makeupnya kan pasti tebal. Kalau softlensnya pakai warna yang natural, nanti malah mati warna softlensnya ya. Oke. Nah, ada contohnya nggak Pak? Warna-warnanya? Ada. Kita disini banyak dari produk X2 ada, dari produk Polycat ada. Oke. Terus dari Dubai, terus dari produk ini New Look ada. Nah, kalau untuk yang sehari-hari kira-kira cocoknya yang kayak gimana Mbak? Kalau untuk hari-hari, ini ceritanya yang bola matanya standar. Iya, untuk rata-rata aja gitu. Untuk rata-rata, bola matanya rata-rata. Biasanya sih kalau untuk hari-hari biasa, itu yang tanpa ringan. Oke, ini lucu ya. Ini iya. Jadi kayak seolah-olah warna matanya emang alami seperti itu, karena nggak ada batasnya gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau disini pilihan warna yang favorit berarti ada silver, terus apa lagi? Oh, silver ada. Silver biasanya itu agak warnanya lebih serang ya. Kalau warna ininya sih, naturalnya, itu biasanya di coklat dan green. Oke, oke. Berarti favoritnya emang coklat sama abu-abu ya? Betul. Oke. Nah, kalau disini di Java Optics sendiri, softlensinya ada pilihan, ada yang ada minusnya nggak sih Mbak? Ada. Kita mau yang nggak minus sampai minus 10 kita ada. Oh, sampai minus 10 juga ada ya? Style lovers yang matanya ada minusnya tapi pengen pakai softlens atau butuh pakai softlens karena ada acara tertentu nggak perlu khawatir. Karena kalau di Java Optics ini ada pilihannya minus sampai minus 10 ya untuk item-itemnya yang bisa dipilih. Nah, kalau range harganya sendiri nih untuk softlens, disini yang paling murah berapa dan yang paling mahal berapa? Softlensnya yang paling murah itu seribu tiga box. Seratus ribu dapat tiga box ya? Dapat tiga box. Tuh, salah satu. Terus, kalau yang paling mahal itu voli-cat. Voli-cat? Seratus lima puluh. Satu pasang? Satu box. Satu box. Cuma ada promo, Pak. Jadi kalau beli dua, yang kedua dapat diskon 50%. Oke. Nah, tuh style first kalau misalnya belanja softlens di Java Optics, jangan khawatir karena pertama harganya terjangkau. Dan untuk koleksi yang paling mahal pun ada promonya ya, Mbak. Jadi bisa disesuaikan aja. Nah, kalau style first ini ada yang mau datang langsung ke Java Optics nih, Mbak. Berarti boleh dong bisa dibantuin juga ya untuk milih-milih di sini ya. Milih-milih softlens yang sesuai sama model kesukaannya, sama kondisi matanya, dan pastinya sesuai sama budget. Oke. Nah, kalau di Java Optics ini berarti selain softlens juga ada kacamata ya, Mbak? Oh, ada. Kalau kacamata itu berarti mulai dari frame sampai lensa juga ada ya? Ada. Oh. Jadi kita menyedihkan dari semua ya. Semua ya? Ada. Bervariasi. Sampai untuk kelengkapan softlensnya juga ya, kayak tempatnya, air-air tetesnya, obat tetes, sampai ke airnya juga di sini lengkap ya. Sampai penjegitnya juga ada khusus. Jadi style first sekali datang ke Java Optics bisa langsung dapet macam-macam. Buat mulai dari softlens, sampai kacamata, sampai perlengkapan lainnya. Oke kalau gitu, makasih Mbak. Iya, selamat menikmati. Nah, itu dia style first jalan-jalan aku hari ini di Harkopasar Baru. Kira-kira ada gak toko yang menarik buat kamu dan bikin kamu jadi pengen belajar kesini? Yuk, buruan kesini aja. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Youtube Style in Indonesia. Biar gak ketinggalan video-video lainnya. Sampai ketemu lagi style lovers. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax